Anis dan Cain ini kalau misalnya jadi Nah kira-kira secara elektabilitas Akan seperti apa nih Apakah akan memuntungkan Atau justru akan merugikan Karena memang antara Masa Anis dan masa Cain ini Ini kan sangat bertolak belakang ya Istilahnya dalam terutama karena Memang beda masa juga Beda Ideologi juga ya Kita ibaratkan ideologi Yang terlihat sebetulnya adalah Menguntungkan Kenapa? Karena basis suara Nasional kita itu kan Semua koalisi memprioritaskan Pulau Jawa. Pulau Jawa utamanya Di tiga provinsi. Jawa Barat Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah Akan kesulitan untuk memecah Suara PD Perjuangan Sepanjang PD Perjuangan masih memiliki kader Tetapi sebetulnya Kondisi 2024 PD Perjuangan Misal kemungkinan juga akan terbelah Karena satu sisi Mereka akan Mengikuti Jokowi Dodo Yang cenderung pada Prabowo Subianto Apalagi kalau sampai nanti Gibran bisa lolos Di bantas usia Dan mendampingi Prabowo Lalu sebagiannya lagi Masih tetap setia pada Kelompok Megawati Dan akan mendukung Ganjar Ranu Nah, Jawa Timur Ini adalah kelompoknya yang belum Bahasanya tidak memiliki tuan Secara umum Kalaupun boleh dianggap Siapa tuan di Jawa Timur itu adalah PKS Di beberapa wilayah adalah Sorry PKB Sehingga PKB Dianggap representasi Pemilih mayoritas di Jawa Timur Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Dengan satu sentuhan jari Masuki dunia paling up to date Hanya dalam satu news app Dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif Sekaligus ulasan jernih Serta sudut pandang segar Khas Media Indonesia dan medkom.id Makin lengkap dengan fitur audio Untuk menemani hari Anda yang produktif Jadi tahu paling cepat Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!